assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membagi tutorial bagaimana caranya untuk melakukan steam baik dari handphone, device standard handphone ataupun ipad yang berindikasikan dia itu adalah produk ios ataupun hp yang dari android jadi kalau saya seandainya tidak memiliki elgato bagaimana sih kalau untuk menggunakan elgato membeli elgato dengan harga yang lumayan presisnya sangat tinggi jadi saya juga mendapatkan informasi melalui teman saya dengan menggunakan satu aplikasi yang akan kita downloadkan di laptop ataupun di pc dan juga di installkan ke handphone ataupun device yang sudah ada kalau di android dia harus di install aplikasinya tapi kalau yang untuk di ios itu dia cukup hanya mengkoneksikan lewat kabel net kabel setelah nanti kalau sudah connect dia akan bisa langsung digunakan untuk menggunakan juga via wifi tapi harus menggunakan satu via wifi yang sama dengan pc tersebut jadi kalau tidak mau ribet ribet lagi pakai kabel bisa juga menggunakan sistem wifi jadi dari device akan di connecting langsung ke aplikasi doan dari handphone ataupun ipad langsung menuju ke aplikasi doan yang sudah di install di dalam laptop aneh hal yang pertama kita bisa langsung meluncur ke google chrome kalau yang belum punya downloadannya ya belum punya download aplikasi doan ya kita akan cari dulu dulu doan oke masih bagus nyari disini paling pertama doan nah ini aplikasi ataupun yang bakal kita install ke laptop kita ataupun ke pc doan plug and play no need personal hotspot wifi enjoy your synchronized case your iphone ipad android screen to pc doan over zero lag seamless connection from mobile device to pc jadi disini dia memberitahukan anda bisa plug and play jadi connect langsung bisa akan di connecting cable dan langsung akan dimunculkan tampilannya di pc tersebut record and livestream 4k gameplay oke karena saya sudah download jadi nanti kita bisa langsung masuk saja it can be use virtual camera webcam emulator in obs, skype, discord, zoom, many other apps klasik version juga bisa disini untuk yang bakal di download karena saya masih menggunakannya yang klasik disini ada windows untuk 64 bit terus ada untuk eos untuk yang pengguna macbook android 4 plus 4 4.4 plus dan dia juga menyediakan system yang ada yang namanya vip oke apa sih bedanya yang user biasa yang trial sama vip kita bisa lihat disini ya bundle price harganya yang ini untuk 6 bulan 6.99 dolar terus yang vip 1 tahun 1.99 dolar vip validity print no oke kalau yang ini 6 dolar 6 bulan yang 9 dolar 1 tahun untuk ios android wire screen semua support ios android wireless wireless ya yang wire itu menggunakan kabel wireless screen mirroring support semua jadi kalau mau pakai yang kabel bisa koneksi langsung ke pc kalau yang menggunakan mau satu sama hotspot wifi juga bisa semua semuanya support juga baik yang trial dan yang juga sudah berbayar atau vip control phone on computer ini jadi ios wireless wire supported android wire supported jadi misalnya kita mau main game di dalam hp kita tapi setelah kita koneksikan kabel dari hp kita ke laptop ataupun pc kita yang sudah terkoneksi dengan menggunakan aplikasi doone dia bisa di support nah jadi bisa menggunakan keyboard ataupun mouse dari pc video repotator video rotator 90 180 270 jadi sudah otomatis berotasi video display area jadi dalam kita waktu saat merekam ataupun live streaming kita bisa memotong mana area saja yang mau kita tampilkan kita bisa menggunakan kontrol multi device supported terus disini kontrol multi device on computer ini bisa dikontrol menggunakan keyboard ataupun mouse yang kita gunakan di pc tapi kita mau menggunakan game yang ada di dalam laptop hp ataupun tablet kita yang berbasis ios ataupun berbasis android enable android usb debug kalau ini usb debugging semua tidak not required tidak dibutuhkan persyaratan record screen untuk men record layar yang di dalam sini kalau yang trial hanya dibatasi 2 minutes saja tapi kalau yang VIP semua no limit alias tidak ada batasannya watermark biasanya kan setiap kali kita record itu ada kayak tanda ataupun cap air tanda air atau cap gitu setempol kalau yang trial dia masih yes kalau yang sudah VIP dia no karena saya sudah mendownload dan saya juga sudah menggunakan yang VIP yang harganya 10 dollar oke jadi nanti tampilannya seperti apa kita langsung saja ya kita close karena saya sudah download ini aplikasinya the one oke kita kembali ya saat ini saya sudah siapkan iPad saya dan juga kabel yang akan kita koneksikan pertama kita akan masuk dulu untuk aplikasi the one sorry dari sumber keluar sangat dimainkan nikmati synchronize transmisi layar mengisi saat mirroring ya sudah langsung koneksi ya sudah langsung koneksi pada saat kita itu melakukan streaming ataupun koneksi itu sudah langsung sambil ngecas HP oke aplikasi kita sudah hidup the one kemudian kemudian kabel kita akan colokin ya kita akan colokin kabel ke ipad kita karena ipad tidak perlu melakukan penginstalan terhadap ios eh apa di ios itu tidak perlu melakukan penginstalan terhadap the one jadi dia akan langsung tampil pada the one tersebut oke ini sudah terkoneksi oke oh bang saya ingin main game terus langsung streaming oh bisa oke kita coba salah satu game ya kita buka car street jadi dia akan langsung menampilkan juga di sana suara oke suara kita coba buka suara kita ya kita perbesar volume oke terus di ipad kita gimana sih suaranya oke kita coba tambahin suara di volume ipad oh ternyata sudah full ya gak sih ini sudah full jadi dia langsung disini dilihat nih di logo bar nya ini sudah langsung masuk ke dalam ee PC kita sistem PC kita oke terus bang gue langsung pengen streaming bang streaming game ya bisa streaming game sebelum kita streaming ke salah satu ee platform seperti contohnya youtube ataupun facebook biasanya paling terkenal sih facebook gaming ya facebook gaming kita harus menggunakan aplikasi tambahan agar bisa langsung di streaming kan kita coba buka sampel OBS studio di pc ataupun di laptop kita untuk koneksinya bisa nanti di setting kemudian stream ini tinggal kita pilih facebook streamer dan lain-lain mungkin yang facebook live ya dia harus masuk dan mengambil stream key dari facebook ini misalnya ipad nya gak kelihatan nih mau cuman lihat dari sini juga bisa suaranya yang dikeluarkan dari ipad ini keluarnya di pc kita kisah kita karena ini gue pengen ngerekam ya bisa ngerekam ini sudah jalan ngerekamnya bisa dilihat sudah bisa merekam nentikan rekaman ini misalnya kalau kita mau bikin video youtube ya atau video yang akan kita upload ke tiktok ke youtube bisa jadi kita rekam hasil permainan kita oke ini kita sudah masukin perangkatnya kita aktifkan perangkat control pas charge ke ipad kita kita aktifkan kemudian ukuran layar ini ukuran layar misalnya kita mengambil yang 120 ya kecil aja biar fps nya gak terlalu gede banget jadi gak terlalu tinggi kita pakai 30 aja perangkat mir kabel ios juga kita setting di ukuran yang sama fps nya otomatis sama dan kita coba kita simpan ya ini macam-macam pengukuran driver nya upload instalasi perangkat ios perangkat android perangkat control aktifkan most well aktifkan synchronize control gak usah keep up merah kapan ini bakal kita coba nanti video saya videonya rendernya ada mgl ataupun nerek 39 otomatis anti aliasing mungkin bisa dihidupkan oke kemudian merekam ini merekam bisa menggunakan microphone dari the one virtual audio droid ataupun dari array array ini berarti PC kita sendiri ya Oji microphone mungkin aktif sumber suara perangkat dong terus perangkat keras ini apa ya laptop kita ya tombol pun pasang karena suaranya keluar di laptop ya jadi kita coba koneksikan headset kita headset kita ke laptop apakah suaranya keluar atau tidak oke kita mulai secara merekam kita coba lihat hasilnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati video setting rota ta selamat menikmati enggak sempat ganti bisa ya suaranya cara mainnya yang belum oke sekarang kita menggunakan handphone ya ini Xiaomi 12T ya yang biasa kita cari aplikasi kita doang oke disini ada dua pilihan mau plug and play atau yang wireless wireless sudah pernah dikoneksikan ya jadi disini kita langsung click semua oke mulai oke jadi bisa langsung kita lihat ya tampilan pada mirroring apakah suara tembaknya nanti tembakan dan suara teman teman kita akan keluar pada android tapi di ios pastinya ada sedikit perbedaan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video yang dihasilkan juga lumayan bagus di perbuker juga tidak pecah aja ya jadi bagus ya terima kasih banyak udah nonton video saya don't forget to like and subscribe odsidoholik tayo bye